Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Jumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab edisi Sabtu 13 Mei 2023 Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Selamat malam Bapak, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan sehingga kami boleh beraktivitas, berkarya, bekerja sepanjang hari ini dan sebelum kami beristirahat, kiranya kami boleh membaca dan merenungkan firmanmu berkati pendeta Utomo yang akan menyampaikan ulasannya berkati kami semua yang mendengarkan, yang membaca agar firmanmu boleh kami terima dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema renungan malam hari ini yaitu Pujilah dia Bacaan diambil dari Masmur 63 ayat pertama hingga 65 ayat yang ke-14 Demikian bunyinya Masmur Daud Ketika ia ada di padang gurun Yehuda Ya Allah, Engkau lah Allahku Aku mencari Engkau Jiwaku haus kepadamu Tubuhku rindu kepadamu Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan Engkau Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku Dan menaikkan tanganku demi namamu Seperti dengan lemak dan sum-sum jiwaku dikenyangkan Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku Dan dalam naungan sayapmu Aku bersorak-sorai Jiwaku melekat kepadamu Tangan kananmu menopang aku Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku Akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang Mereka akan menjadi makanan anjing hutan Tetapi Raja akan bersuka cita di dalam Allah Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat Untuk pemimpin biduan Mas Murdaud Ya Allah Dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dasyat Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat Terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan Yang menajamkan lidahnya seperti pedang Yang membidikan kata yang pahit seperti panah Untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi Kata mereka Siapa yang melihatnya Mereka merancang kecurangan-kecurangan Kami sudah siap rancangan sudah rampung Alangkah dalamnya batin dan hati orang Tetapi Allah menembak mereka dengan panah Sekonyong-konyong mereka terluka Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah Dan mengakui pekerjaannya Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan Dan berlindung padanya Semua orang yang jujur akan bermegah Untuk pemimpin biduan Masmur Daud nyanyian Bagimulah puji-pujian dision ya Allah Dan kepada mulah orang membayar nasar Engkau yang mendengarkan doa Kepada mulah datang semua yang hidup Karena bersalah Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami Melebihi kekuatan kami Engkau lah yang menghapuskannya Berbahagialah orang yang engkau pilih Dan yang engkau suruh mendekat Untuk diam di pelataranmu Kiranya kami menjadi kenyang Dengan segala yang baik di rumahmu Dibaitmu yang kudus Dengan perbuatan-perbuatan yang dasyat Dan dengan keadilan Engkau menjawab kami Ya Allah yang menyelamatkan kami Engkau yang menjadi kepercayaan Segala ujung bumi Dan pulau-pulau yang jauh-jauh Engkau yang menegakkan gunung-gunung Dengan kekuatanmu Sedang pinggangmu Berikatkan keperkasaan Engkau yang meredakan deru lautan Deru gelombang-gelombangnya Dan kegemparan bangsa-bangsa Sebab itu orang-orang yang diam Di ujung-ujung bumi Takut kepada tanda-tanda mujizatmu Tetapi terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai Engkau mengindahkan tanah itu Mengaruniainya kelimpahan Dan membuatnya sangat kaya Batang air alah penuh air Engkau menyediakan gandum bagi mereka Ya demikianlah engkau menyediakannya Engkau mengairi alur bajaknya Engkau membasai gumpalan-gumpalan tanahnya Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu Jejakmu mengeluarkan lemak Tanah-tanah padang gurun menitik Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai Padang-padang rumput berpakaikan Kawanan kambing domba Lembah-lembah berselimutkan gandum Semuanya bersorak-sorai Dan bernyanyi-nyanyi Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Pujilah dia Itu tema kita malam ini Sekarang adalah malam penghargaan Penerima penghargaan yang penuh harap Duduk di depan para penonton Saat nama-nama mereka dipanggil dan pencapaian mereka dibacakan Penonton bertepuk tangan dan bersiul-siul Para penerima penghargaan memegang trofi mereka dengan erat Diingatkan tentang pengaruh dan pentingnya mereka di dunia Hari tersebut dicatat dalam sejarah oleh plat kuningan yang terdapat di setiap trofi Orang-orang menghabiskan waktu banyak untuk memuji hasil karya orang lain Pencapaian yang besar dan berbagai kemampuan seringkali dihargai secara berlebihan Apabila kita menghabiskan banyak waktu memuji karya manusia Bukankah kita seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu lagi untuk memuji Tuhan Dia telah melakukan begitu banyak hal Untuk banyak sekali orang dan untuk waktu yang sangat panjang Manusia manakah yang dapat mencapai apa yang telah ia perbuat Masmur pasal 63 Menangkap pemikiran-pemikiran Daud akan Tuhan Lagu ini adalah sebuah contoh yang baik bagi kita Mengenai bagaimana memuji Tuhan dari segala Tuhan Daud menggambarkan kerinduan yang hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan Daud menyatakan bahwa kasih Tuhan lebih indah dari hidup itu sendiri Coba bayangkan Popularitas, mode, dan status tidak berarti bagi Daud Hanya kasih Tuhan yang sempurna yang membuat hidup Daud berarti Kerinduan Daud terpuaskan oleh Tuhan Layaknya seseorang yang lapar berpesta dalam makanan Sudah-sudah yang dikasih Tuhan berikut adalah beberapa hal Yang dipuji Daud tentang Tuhan Kuasanya, kemuliaannya, kasih setianya, pertolongannya, topangannya, perlindungannya Sangatlah mudah untuk datang kepada Tuhan Dengan sejumlah keperluan Namun sesekali Berhentilah untuk memohon Berikanlah Tuhan pengakuan dan hormat yang layak ia dapatkan Pengakungan dan puji-pujian kita Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih malam hari ini Ketika kami boleh mengakhiri Segala pekerjaan Tanggung jawab Dan segala apa yang menjadi kegiatan kami hari ini Kami diingatkan kembali Bagaimana semestinya Kami memuji dan hormat kepada Allah Ada banyak hal yang kami capek yang kami hargai Namun apakah kami menghargai dan bersyukur Akan segala kasih dan anugerah Tuhan buat kami Kiranya malam hari ini Tuhan Kami diberikan kedamaian, kelegaan Juga ucapan syukur yang besar Karena kami tahu hari ini Hari-hari kehidupan yang kami jalani Bahkan esok dan masa depan kami Ada di dalam genggaman, pertolongan, kasih setia Tuhan Kami serahkan hari ini Kami bersyukur untuk hari ini Dan kami mau melepaskan segala latih lelah kami hari ini Dan kaya percaya Tuhan yang menyegarkan kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat malam saudara Kiranya hati kita senantiasa memuliakan Tuhan Hati kita bersyukur akan kasih setianya Pujilah dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!